Oke, menarik tadi Bapak bicara porsi struktur APBN Nah, yang beredar Pak isunya nih, banyak ekonom yang bilang Ah, pemerintah bilang untuk produktif Tapi kalau dilihat struktur APBN, belanja modalnya nggak gede-gede banget kok Nah, itu Bapak menanggapinya kayak gimana? Gini, ada sikit catatan sebetulnya Kita tiap tahun itu, pemerintahan keuangan Dalam hal ini di Kerajaan Anggaran Itu menerbitkan namanya ada buku APBN kita APBN, dari itu kelihatan perutukannya untuk apa Jadi kita bisa bilang, ditunjukkan di sana Belanja infrastruktur kita untuk tahun 2018 Itu sebesar 410 teliun 410 teliun itu dari total pengobil 2.300 Kan udah hampir lebih dari 20% sebetulnya Itu ditunjukkan untuk infrastruktur Jadi kalau kita lihat Ada perubahan cukup signifikan Itu terjadi tahun 2015 Yaitu dimana ketika kita menghapuskan subsidi BBM Kalau kamu ingat, saya akan Kita menghapus subsidi BBM Jadi dulu yang BBM selalu di subsidi Kita hapus, nggak ada lagi Hanya ada sedikit subsidi buat solar Itu punya sifatnya fix 500 per liter Selain itu, subsidi BBM sudah dihapuskan Nah kita mendapat saving yang cukup besar Nah saving itu dipakai untuk apa Tadi realokasi untuk satu infrastruktur Kedua untuk yang kegiatan lainnya Termasuk untuk pendidikan, pendidikan, kesehatan Dan juga pendidikan sosial Ya kalau kelihatan proporsinya itu Di tahun 2016-2016 Ada menerjakan yang cukup signifikan Beli belanja infrastruktur kita Nah itu yang salah satu cara kita Kita realokasi dari belanja subsidi BBM Yang tidak produktif, yang sifatnya konsultif Ke belanja yang jauh sifatnya jauh lebih produktif Yaitu belanja infrastruktur Oke Bapak Jadi kalau bicara to the point Sebenarnya angka pastinya Untuk hutang kita tetap masuk Satu Pertama kita di hutang itu Kita semua mengulangi secara transparan Secara kredibel Oke Kita poinnya Accountable Makanya Tadi hutang itu Seperti saya bilang tadi Itu selalu tercantum di APBN kita Dan jangan lupa juga APBN itu adalah Produk Produk Mulahan anggaran kita Yang disusun Besar sama antar pemerintah Dengan BBM Dengan kata lain Dan berpembeli persetujuan Utang kita tadi Utang pemerintah tadi Ya kan Kita ada dua nih Jenisnya Satu Yang kita sebut namanya Pinjaman Jadi kita pinjam langsung Dari biasanya saat ini Bisa lembaga multilateral Jadi kita ada World Bank Ada ADB Asian Development Bank Itu yang sebut multilateral Atau dengan bilateral langsung Dengan satu pemerintah negara lain Jepang misalnya Itu namanya yang sebut pinjaman Pinjaman Kemudian kita juga Membebitkan surat utang Namanya surat berharga negara SBN Namanya dengan SBN tadi Artinya kita menjual surat utang tadi Surat utang itu artinya Bisa dibeli oleh siapa pun juga Nanti kita membayar Kupon Atau Infrastrate-nya Ya kan Kita cicil juga Seperti apa Ada Contenor lima tahun Selama lima tahun Tenor sepuluh tahun Selama sepuluh tahun Nah Kita saat ini proporsinya Jadi pinjaman tadi itu Mencapai ekonomi 19% Di total utang kita Kalau yang sisanya SBN tadi 81% Oke pak Berikutnya Sekitar 4 ribuan triliun tadi itu ya Nah Triliun utang kita Menurut bapak Ataupun berdasarkan Apa yang dikelola saat ini Kita mampu gak sih Berbayar itu sebenarnya Yang berdasarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.